Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf mengkritik marketplace guru yang diusulkan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadi Makarin. Konsep itu dinilai mencederai profesi guru yang mulia karena dibandingkan dengan barang dagangan. Dede menerangkan bahwa konsep marketplace tidak tepat. Menurutnya hal itu membuat guru diposisikan sebagai objek seperti barang yang bisa dibeli oleh sekolah-sekolah. Ia pun mengingatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen disebutkan bahwa guru merupakan profesi pekerjaan khusus. Oleh karena itu Dede mengusulkan konsepnya bukan marketplace tapi ruang talenta atau database talent. Adapun marketplace guru rencananya akan diterapkan pada 2024 mendatang. Saya menolak konsep marketplace. Mari kita ganti menjadi ruang talenta. Itu hanya bahasa saya yang spontan saja. Dimana saya mengatakan itu adalah seperti talent scouting. Dan talent scouting di luar negeri, di berbagai negara termasuk Indonesia sudah dilakukan untuk mencari talenta-talenta berbakat, talenta yang profesional bahkan level-level vice president, general manager atau apapun juga direktur. Itu kalau kita buka aplikasi headhunters ya. Terima kasih telah menonton!